Gunung Kidul heboh lagi. Setelah ditemukan goa pertama, kini ditemukan lagi goa kedua. Lokasinya berada di depan goa pertama. Diperkirakan goa kedua ini lebih besar dari goa pertama. Semakin penuh tanda tanya. Apakah goa ini saling menyambung? Saat ini kegiatan pekerjaan di lokasi penemuan goa dihentikan sementara. Karena ditemukan tepat di tengah proyek JJLS. Ditemukan goa. Tidak sengaja ditemukan saat alat berat itu melakukan pengeperasan. Itu operator yang menjalankan alat. Beliau sudah tidak mungkin untuk melanjutkan. Melanjutkan terkait dengan kegiatan ini karena diperkirakan di depan itu ada lubang yang lebih besar daripada yang kemarin. Ini waktu menunjukkan bahwa kurang lebih pukul 18.30. Lokasi penemuan goa kedua sudah ditutup. Nah saat ini mari kita menanyakan. Seperti apa proses penemuan goa ini? Saya menemui Mbah Warijan. Warga terdekat proyek. Di Dusun Pelanjan, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lubang pertama itu emper. Terus yang kedua ini berbentuk rumah seperti ini. Ya, tapi bertingkat itu. Ya, waktu hari malam selasa, melebuh. Malam rebuh. Ya, malam rebuh. Begitu kalau saya melebuh. Ini kalau saya melebuh cari rumah ini, saya melebuh di Juru. Ya, itu emperan. Ya, depan ini. Emperan saya melebuh di rumah yang besar. Jadi, kalau dulu saya menempat video, bari itu terus saya balik minggir. Ini kalau saya melebuh senter, terus ada bekaan batu. Batu kayaknya bungkong. Ini kalau senternya melebuh sampai gelap nggak kelihatan. Sampai gelap itu 12. Apalagi yang mengarah ke utara. Ini kalau cari rumah ini tidak ada gerbun. Ini kalau cari rumah ini tidak ada gerbun. Ini kalau suarankan itu 12 arahnya ke sini. Arahnya ke rumah bayar. Sinarnya ini tuh. Sinarnya senter ini. Ini yang kemarin. Kau dalun itu, Pak. Berarti kau dalun itu dihinkan Jumat ya? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Ini sekitar jam 8.00 sampai 9.00 malam. Pas pekerjaan nomor itu, alat berat itu juga menemukan lagi. Diduga itu lubang ya, Pak. Diduga lubang itu di depan pintu gua yang ditemukan kemarin. Dua hari sebelumnya ya. Dua hari sebelumnya. Dan sekarang kan sudah ditutup lagi ya? Tutup lagi ya. Itu perkiraan ya? Di perkiraan Bapak nih ya? Sebagai warga terdekat ya? Iya, iya. Itu kemarin seperti apa, Pak? Yang kan sejak malam Jumat itu saya pun juga melihat. Sampai selesai bekerja. Perasaan saya itu, malam Jumat ini sudah dapat lubang. Tapi, saya ngomong sama Amane. Wah, saya sudah bisa sesuai dengan sesuai. Terus jam 12.00. Waktu dua rolasan itu pergi, belum ketemu. Padahal ada perasaan saya yang sedih. Sampai selesai pukul 4.00. Juga belum ketemu. Nah, setelah lembur. Saya kan nyiram ibuan. Tadi gue lihat itu, ada yang di tengah-tengah. Nah, kalau Banyu Pahitan ini saya nyamperi ke sana. Oh, itu pas malamnya ya? Tadi malam ya? Kebetulan, saya kerja itu Mas Nugroh. Yang kemarin juga Mas Nugroh. Sekarang Mas Nugroh lagi operatornya itu? Iya, operatornya. Operatornya yang paling kentil dan diandalkan. Mas ini itu langsung blung? Langsung blung. Jadi, yajoh riku ya blung, yajoh riku blung. Berarti semalam ada dua lubang itu? Kemungkinan tidak ada banyak lubang itu. Garis merah kan memanjang. Selebar yang dikerjaan malam itu. Dan itu masuk ke dalam atau langsung miring begini pak? Kayaknya ke sana? Ke selatan? Iya. Arah ke... Goa yang ditunggu. Mengikuti jalan. Arah ke jalan. Arah ke jalan. Jadi dipredisikan bisa lebih besar lagi ya pak? Lebih besar lagi. Lalu jugaan saya lebih besar. Kemarin pas itu, Dari getaran mesin itu juga sudah ada perbedaan pak. Dari... Biasanya getaran batu keras kan? Deg-deg-deg-deg-deg. Ini tung-dung. Goyang. 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 Terus suaranya, seminggu kemarin itu, orang bilang warga sini. Itu... Anudia mengatakan seperti kentongan. Jadi tung-tung-tung. Tung-tung. Kalau tidak ada... Anurungga kan tok-tok-tok. Keras. Tok-tok-tok-tok-tok. Itu banyak yang... Dan ibaratnya kayak suaranya sedikit lebih nge-bass gitu ya? Iya nge-bass. Dung-dung-dung. Benar. Itu tidak hanya orang satu dua loh. Dan ini untuk sementara berarti? Lokasi yang ditemukan ini yang... Sementara ditutup. Sementara ditutup. Dan dihindari. Hanya mengerjakan yang sebelah-sebelahnya. Oh. Terus hari Jumat, sehari sudah. Sudah enggak dilewatin Anudam. Ini takutnya ambles ya? Takutnya ambles ya? Ini takutnya ambles. Sopiridam udah. Anud bilang katanya tanahnya goyang. Dan menurut informasi yang terbaru, belum ada nih Pak ya? Misalnya ada tindakan dari dinas terkait soal masalah penelitian, atau seperti apa itu belum gitu? Belum. Katanya hari ini ntar dari PNPB. Ya itu ada penelitian. Sama ambil ada penelitian. Ini ntar sore sekitar jam 3 itu rapat. Berarti untuk sementara informasinya nih, Pak. Jadi dari yang belum. Intinya belum ada yang bisa memasuki gua yang ditemukan yang baru itu. Tanahnya langsung belum. Belum. Saya pun juga belum melihat kok. Kayak apa bentuknya di dalam saya belum melihat. Tapi ya juga gerakan lubang itu besar ya? Lebih besar. Lebih besar dan dalam ya? Dalam. Ya kalau saya, itu seandainya di dalam itu ada buah bener-bener buah. Kalau tidak, saya merupakan sayang. Sayang sekali kalau saya. Justru saya mengharap. Ini kemungkinan kalau dari, Ini kan perancangan yang saya bilang dari kemarin. Ya. Daerah yang paling minus nggak punya kapal nggak. Nggak punya pantai. Nggak punya wisata. Kemungkinan dari Allah bisa memiliki hal ini. Insya Allah. Karena selama ini hanya dilewati aja ya. Iya. Seperti kita lihat di depan ini kan. Depan. Agustus lewat arah ke pantai Nunutipil ya. Cuma kemarin beduk aja. Kenapa beduk? Kenapa beduk? Ya harapannya nanti gini Pak. Selain dengan keberadaan yang ditemukan buah ini ya. Harapannya ya nanti setelah melalui penelitian. Atau nanti soal keamanannya seperti apa. Dan apalagi ini ada proyek JJLS ya. Apalagi itu dilewati proyek JJLS ya. Ya nanti kedepannya seperti apa sih. Harapannya nanti juga bisa memberi berkah dan manfaat untuk warga masyarakat. Oh ini untuk warga masyarakat. Jadi ya harapannya sih banyak yang berharap goa itu bisa dilestarikan jadi wisata. Memang. Walaupun misalkan goa itu sangat langka ya Pak ya. Iya. Minimal tidak bisa dimasuki. Asalkan nanti goa itu dipagak. Orang nonton dari luar udah seneng Pak. Udah seneng. Jadi orang pada datang ke sini. Bapak bisa bikin tempat wisata di sini. Apalagi di depan ini besok ada res area ya. Ada res area juga. Nah res area ini bisa. Ada embung dan res area ya. Dan itu bonusnya bisa wisata goa. Walaupun hanya nonton dari luar. Dari luar. Nah gitu. Karena. Karena saya melihat sendiri walaupun hanya lewat video ya. Goa itu sangat langka Pak. Sangat langka. Dari install etnik. Dan install etnik. Ya itu memang luar biasa. Batunya kan batu kristal ya. Saya belum pernah melihat goa sebagus itu. Belum pernah. Ya. Harapannya memang nonton. Bisa ulang ya nanti. Bisa memberkai semuanya. Amin. ya. kita sekarang sudah sampai di lokasi. Dan ini saya parkir motor di sini. Tadi ditemani sama bapak-bapak ya. Tempat ini memang belum jadi tempat wisata. Ya kita masih lewat ladang-ladang ini tadi. Tadi diinformasikan ya. Di sini tuh banyak ketek atau banyak monyet. Di daerah luang ini. Bapaknya tadi cerita ini jadi sarang monyet. Nah ini luangnya ya. Ini jadi pinggir batu. Dan ini lah luang. Ya itu lah. Suara keteknya. Suara munyue ya. Munyue kan yang kondo. Itu. Permisi. Dari sini jarak lima kilometer ada tapi nggak bisa di asas ke bawah. Lebih dalam. Lebih dalam lebih lebar. Berarti kalau kita turun ke bawah itu agak lebar. Atau gimana? Nah kalau mau turun ke bawah. Tapi sulit. Saya pasang. Nanti kalau ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Kalau belum terbiasa. Mending nggak usah aja. Di dalam sana batunya pasti juga menggantung-gantung. Tapi alami. Alami. Yang dari sana. Kalau dari bawah sana batunya. Stalagnit itu? Bukan. Ini batunya alami. Oh batu alami tapi. Hanya wajah gitu Pak. Melunceng-melunceng gitu. Tapi gantung-gantung. Oh gantung ya. Oh.